Cuma membuat metode drilling Ini smash lurus Majunya lurus Dan silang Majunya nanti silang lagi guys Jadi contohnya Bisa kayak gini guys Yang disini Itu akan lakukan smash Tapi nanti majunya kesini Habis maju kesini Dia langsung ke tengah Posisi tengah Langsung net sini Net depan Nanti pemain langsung ke arah sana Smash lagi Kedepan lagi Kesini Lalu kesini guys Oke Ngerti gak guys caranya Oke kita mulai videonya Oke teman-teman Jadi ini adalah Salah satu contoh drilling Agar teman-teman bisa melakukan Smash Tubruk dengan net Dengan cara yang baik Dengan yang benar ya Jadi teman-teman boleh perhatikan Yang pertama Bisa lakukan smash Jumping smash Atau tidak Lakukan jumping smash pun Tidak masalah Yang terpenting Di belakang ini Posisi teman-teman bisa smash Tubruk Tubruk ini kaki kanan Di depan Dan raket Itu langsung Posisi ke depan ya Siap-siap Ingin menubruk kok Nah lalu Kesamping Dan Lakukan jumping smash lagi Bisa dilakukan 15x5 Agar lebih Akurat lagi Jadi saat teman-teman Melakukan netting Kaki kanan ada di depan Namun ini untuk raket Agak ke bawah ya Harusnya di atas Langsung nyamping Smash Tubruk lagi Jadi untuk tayangan lambatnya Seperti ini Nyamping Lihat ya 1 2 Langsung Jumping smash Kaki kanan ke depan Kiri Langsung Kanan di Tubruk Samping Langsung Netting Dan ini juga Nyamping juga Menggunakan double step 1 2 Tapi ini tidak Balik badan Teman-teman Jadi ada Kondisinya berbeda-beda ya Guys Jadi caranya kayak gitu Cuman memang ini Bolanya itu Gelek-gelek Jadi arah saat Gue drilling itu Bolanya itu Nggak bisa jauh banget Smash lurus Tubruk Counter Netting Smash lagi Sini lagi Counter Oke teman-teman Jadi ini adalah Salah satu Pemain Kidal Namanya Gani Ini dari Serang Memang udah lama banget Dia juga nggak latihan Jadi kita coba latihan bareng Dan kita coba Begini Kalau bisa dilihat Pukulannya lumayan Memang kalau untuk Pemain Kidal Kebanyakannya Ini memiliki Pukulan yang Tajem-tajem Teman-teman Seperti semesnya tajem Dropsode bagus Nettingnya juga bagus Nah disini sudah mulai Mau latihan lagi Kira-kira nanti Sekitar 2 atau 3 bulan Jika latihan rutin Pasti akan Seperti dulu lagi Untuk permainannya Teman-teman Dan ini juga dicoba Untuk latihan Railing seperti ini Agar nanti Dia sudah mulai Terbiasa Untuk Bermain Batminton Dengan Tensi yang agak tinggi Teman-teman Oke guys Sekarang itu yang kanan Sekarang kita coba Untuk yang sebelah kiri Nah Tadi kan untuk yang sebelah kanan Jadi ini untuk yang sebelah kiri Smash Tubruk Lalu netting Ini juga miring juga teman-teman Nah bisa dilihat Jadi untuk latihan Railing seperti ini Ini bisa dicoba 15x5 untuk yang kiri 15x5 untuk yang kanan ya Karena ini akan Memerubah Akan merubah Untuk permainan Batminton teman-teman Pakai pemberat lagi guys Gue pasang dulu Oke Oke pasangin ke Pemberat ke Eh kan kan Gini kan Gini kan Gini Jangan lah Oh iya Nah teman-teman Jadi gue akan lakukan Lob Kiri kanan Jadi nanti untuk yang 2 pemain ini Bebas dia bisa ngasih ke kiri Atau ke kanan Atau lurus terus Ini tidak masalah Yang terpenting Mereka bisa ngasih lob terus Bisa lob serang Atau lob bertahan Ini tidak masalah Nah jadi untuk durasinya Ini 10 menit Dan setelah sudah selesai 10 menit Nanti bisa langsung bergantian dengan pemain lain Jika teman-teman lihat Disana gue menggunakan pemberat Atau rompi pemberat Yang di dalamnya itu ada besi lempengan Yang kurang lebihnya Itu sekitar 10 kilo teman-teman Nah kenapa gue pakai ini Karena kan Kondisinya kita untuk yang masih bekerja Kita hanya bisa latihan itu seminggu sekali ya Teman-teman Beda dengan Yang mungkin masih muda Yang masih bisa latihan Seminggu 4 kali Atau setiap hari Jadi bisa Menjaga ketahanan Atau endurance Dari tubuhnya sendiri Jadi kita untuk yang pekerja ini Ya otomatis Latihan seminggu sekali Kita harus bisa maksimalkan Maka dari itu Disini gue sering banget Menggunakan seperti Raket pemberat Atau rompi pemberat Yang terpenting Kita bisa mengimbangi aja Teman-teman Nah Jadi untuk latihan Lop-lop ini Memang bisa dibilang Sangat melelahkan banget Karena yang pertama Cuaca itu panas Digor Dan yang kedua Akurat Akurasi Ini gak sangat dibutuhkan Teman-teman Biasakan Kalau teman-teman Ingin latihan seperti ini Jadi jangan Menggunakan Kok bekas Atau second ya Karena nanti Untuk akurasi Lock teman-teman Itu akan berbeda Jika menggunakan Kok second Usahakan Menggunakan Kok baru Nah teman-teman Selanjutnya Ini adalah Latihan 2-1 Saling serang Jadi untuk Yang pemain Yang berdua Ini bebas Boleh smash Boleh drop shot Boleh melakukan Apa saja Nah tapi Untuk pemain Yang warna merah Untuk yang sendiri Ini bisa dibilang Pemain single Nah Disini juga Dia bebas Boleh lakukan Apapun Smash Drop shot Atau lob Nah ini juga Latihan untuk Menjaga Atau Penguasaan Lapangan Berpa Tentang Terima kasih.